Saat ini yang sedang viral, ada di sebuah masjid dua orang lelaki yang berebut untuk menjadi imam di sebuah masjid, sholat mahrib. Bagaimana syariat Islam mengatur mengenai siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam di suatu masjid? Alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Berkaitan dengan masalah siapakah yang paling berhak jadi imam? Sebenarnya, Nabi SAW sudah memberikan panduan. Ada sebuah hadis yang diratkan oleh Muslim dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansari radiyal anhu. Rasulullah SAW bersabda, Ya ummul qawma akra'uhum likitabilah. Fa'inkana filkira'atisawa' fa'alamuhum bissunnah. Wa'inkana filsunnah tisawa' fa'akdamuhum hijratan. Rasulullah SAW mengatakan, yang paling berhak jadi imam di tengah masyarakat adalah akra'uhum likitabilah. Yang paling akra'uhum likitabilah. Nah, makna akra'uhum likitabilah. Itu bisa maknanya yang paling banyak hafalannya. Bisa juga maknanya yang paling ahsan. Yang paling bagus suaranya. Yang paling bagus kira'ahnya. Dan dua-duanya didukung oleh dalit. Berkaitan dengan makna akra'uhum likitabilah. Dulu, Nabi SAW pernah mendahulukan salim maula abihu za'ifah untuk jadi imam. Karena beliau paling banyak hafalan Qur'annya. Dan berkaitan dengan makna bahwa yang dimaksud dengan akra'uhum adalah Al-Ahsan filkira'ah. Orang yang paling bagus bacaannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Wa'akra'uhum ubaih. Dan orang yang paling akra'uhum di antara umatku adalah Ubaih. Ubaih bin Ka'ab adalah sahabat yang bacaannya sangat bagus. Selanjutnya, ada juga yang memaknai bahwa akra'uh di sini maknanya adalah yang paling paham tentang isi dari Al-Kitab. Isi dari Al-Quran. Berarti makna akra'uh di sini afqah. Yang paling fakir. Dan sebagian ulama madhab, seperti pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i, mereka lebih mendahulukan Al-Afqah dibandingkan yang banyak bacaan Al-Quran-nya. Sehingga yang lebih ulama, yang lebih paham tentang dalil, lebih didahulukan daripada yang lebih banyak hafalan Al-Quran-nya. Meskipun dalam hal ini ada khilaf. Kemudian di bagian akhir hadis, Nabi SAW mengatakan, Wa'la ya'uman narrajulu arrajula fi sultanihi. Dan seseorang tidak boleh ngimami orang lain di wilayah kekuasaan orang yang menjadi makmuh. Sehingga misalnya, A, sholat di tempatnya B. Maka A tidak boleh ngimami B, karena tempat ini adalah wilayahnya B. Sehingga ketika itu merupakan wilayahnya B, maka yang paling berat jadi imam adalah B. Dan itu mengalahkan semuanya. Meskipun bisa jadi A ini lebih fasih, bacaan Qur'annya, lebih banyak hafalannya, lebih pandai dalam masalah fikir, ibadah, atau lebih paham tentang masalah agama, dan faktor-faktor yang lain. Tapi mengingat ini berada di wilayahnya B, maka yang paling berat jadi imam adalah B. Nah, berkaitan dengan ini, apabila sebuah masjid, itu masjid yang dimiliki oleh seseorang, dalam arti dia sebagai wakif, atau dia yang punya wilayah daerah itu, maka yang paling berat jadi imam adalah yang bersangkutan. Orang lain tidak boleh jadi imam sebelum dia dapat izin dari pemilik wilayah, dan sebelum dia dapat izin dari orang yang memiliki kuasa terhadap masjid tersebut. Bisa takmirnya, atau siapapun, termasuk tuan rumah. Karena Rasulullah SAW melarangkan sebagian ini, wala ya'umannar rajulur rajula hii sultanihi. Wallaha'ala. Selanjutnya, misalkan imam yang sudah ditunjuk tadi, atau mungkin di bahasa kita adalah imam Rawatib, beliau terlambat untuk hadir pada saat, waktu yang sudah ditentukan, Ustaz. Kemudian jamaah memilih salah satu dari mereka yang sudah hadir di saat itu untuk menjadi imam, bagaimana sikap yang mungkin kita sebagai seorang umat Islam harus menyikapinya tersebut? Baik, kalau imam yang berhak itu terlambat datang, sehingga sudah ditunggu jamaah, dan mereka sudah berkumpul, sampai pada waktunya, misalnya timernya sudah berbunyi, tapi dia tidak datang. Bolehkah orang lain untuk kemudian ke depan jadi imam? Sebenarnya ada konsep ideal yang bisa dilakukan. Nabi SAW, beliau yang paling berat jadi imam di Masjid Nabawi. Dan ketika Nabi SAW telah datang, tidak ada satupun sahabat yang berani untuk maju, menggantikan beliau. Tapi yang dilakukan adalah, Rasulullah SAW didatangi rumahnya. Sebagai mana kejadian ketika Nabi SAW datang untuk berangkat ke Masjid Nabawi dalam rangka melaksanakan sholat isya. Sampai tengah malam, beliau tidak keluar-keluar. Hingga akhirnya, Umar bin Khattab radul anhu datang ke rumah beliau SAW, lalu mengetuk pintu beliau sambil mengatakan, Ya Rasulullah, Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Kenapa Anda tidak segera keluar? Meskipun Umar tidak mengatakan kenapa tidak segera keluar. Maksudnya, Umar memberikan isyarat. Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Artinya, itu sudah larut malam. Kemudian Nabi SAW keluar. Dalam posisi sudah larut malam dan beliau jadi imam ketika sholat isya. Maka dari hal ini, kita bisa mendapatkan pelajaran apabila imam yang berhak itu terlambat datang. Maka yang lebih tepat adalah coba dicek dia ada tidak di rumah? Kalau ada, cari tahu apa sebabnya. Sampai pada posisi antara dia tetap mau jadi imam sehingga ditunggu atau dia mundur. Untuk saat ini saya tidak bisa. Misalnya karena sakit atau karena udur yang lain. Sehingga nanti dia bisa digantikan oleh yang lain. Nah, pada posisi ketika Nabi SAW sakit keras dan beliau mau berusaha bangkit untuk jadi imam tapi beliau tidak sanggup. Akhirnya Abu Bakar yang jadi imam. Setelah Abu Bakar jadi imam barulah Nabi SAW datang. Ketika Abu Bakar mau mundur dilarang oleh Nabi SAW. Tetap di tempat. Nah, itu sebagai contoh atau ketika Abu Bakar mau mundur Nabi SAW kemudian duduk di samping beliau dan beliau melanjutkan jadi imam. Tapi Abu Bakar di sebelahnya mengeraskan bacaan Nabi SAW. Nah, ini yang bisa kita jadikan acuan. Apabila imam itu telat maka yang dilakukan bukan nyerobot ya. Tapi yang lebih tepat adalah minta izin kepada imam atau datang ke imam. Anda apakah tetap mau sholat? Bisa pakai SMS atau di telepon. Kalau misalnya dia mengatakan saya hari ini nggak bisa maka bisa digantikannya.